Untung 700 kali lipat bisa Pasarsedekah.com Saya dulu punya cita-cita Dulu ngontrak Tapi kapan saya tidak ngontrak Kalau saya sudah tidak ngontrak Punya tempat sendiri Saya akan membentuk yayasan khusus Teman-teman disabilitas Karena saya di salah satu bagian orang yang punya keterbatasan Tapi insya Allah tercapai Latar belakang saya untuk kedepannya Untuk memprioritaskan Dan untuk menyembahkan teman-teman Defable Yang kiranya dia belum punya Apa ya Tujuan Bagaimana caranya mereka itu bergabung sama saya Saya siap mempelajari Menjahit Maupun keterampilan yang lain Sehingga mereka itu bisa berwirausaha Program di yayasan ini ada nyablon Ada tata buga Ada menjahit Ya Sampai saat ini Kemarin masih berjalan Karena adanya pandemi 50% gratis Apalagi dihantam kena dapat banjir kemarin Mesin Kerendam semua Itu kain-kain masih ada Yang segitu banyak baru belanja Kerendam juga Tapi Tidak ada masalah Insya Allah Habis banjir ini Di dalam kesulitan Insya Allah Dapat kemudahan Alhamdulillah kedatangan Keluarga besar ECT Saya sebagai pengurus Insya Allah Mudah-mudahan untuk yang terbaik Tapi Pak D tidak merasa orang yang terbaik Jadi Pak D itu tidak memaksa Sama teman Winafabel Sebelum mereka sadar Tapi Insya Allah Aku selalu Merapat dan mendekat Memberi motivasi mereka Yang kami butuhkan Sebenarnya ya Intinya Karena saya itu Harus Di Fable ini bisa berkarya Ya Permodalan Tapi mudah-mudahan aja Allah memberi Di dalam kesulitan itu Memberi kemudahan Modal itu dari mana aja Insya Allah Saya akan Selalu Semangat Memberi motivasi mereka Semuanya tim itu Itu harus ganti mesin Yang banyak Dan kalau Masih bisa diakalin Bisa Saya cacat kaki Kegiatan sehari-hari Saya servis elektronik Untuk Semangat Hidup Mas D sendiri Boleh di Berbagi Amat kita-kita Ya Kalau semangat itu penting Ya Biar kita Walaupun cacat kayak gini Jangan Jangan hilang semangat Gitu aja Jangan terlalu diratapi Kecacatan kita itu Malah Istilahnya jadi motivasi Kita itu Walaupun cacat Bisa Gitu aja Kalau semangat saya Gitu aja pak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya